Intro Ya saudara kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan dan kita beralih ke berita lain meski mayoritas wilayah yang terhadap panjir di kota Pekalongan telah surut namun pemerintah kota Pekalongan masih tetap siangga panjir selain masih mewaspedai cuaca yang belum menentu Pemkot Pekalongan juga menugaskan dinas kesehatan untuk tetap memantau kesehatan bagi warga terdampak panjir karena mereka renta atau serang berpakaian penyakit wilayah-wilayah yang masih terdampak air ini antara lain Kelurahan Pasir Sari, Pajong Wetan, Kerapiak, dan lain-lain di Kelurahan Pasir Sari bahkan masih ada rumah-rumah yang terdampak air banjir ini diperparah dengan adanya rap dan sumbatan sampah maupun enceng godok di sungai-sungai sebagian warga yang rumahnya sudah tidak terdampak mulai membersihkan lantai rumah dan menjemur perabotan untuk mengurangi debit air yang menggenang warga mencoba menguras menggunakan pompa air Wali Pekalongan Seleneng Mahfud saat ditemui usai memimpin pembukaan pompa sekota Pekalongan di lapangan Mataram membenarkan masih adanya sejumlah wilayah di kota Patik yang masih terdampak air Karenanya yang menyatakan pemerintah kota Pekalongan masih siaga baik terhadap dampak dari banjir yang telah lalu seperti kesehatan para korban banjir maupun terhadap ancaman banjir susulan mengingat cuaca belum bersahabat ada warga kita yang masih dengan air nanti kita akan data kembali mana-mana saja terakhir ini ya saat ini yang kira-kira masih terhadap tapi tetap kita masih siaga karena apa untuk pusko tetap siap pusko saya minta untuk terus termasuk kesehatan dan sebagainya nah masalah kesehatan ini justru dampaknya ini akan terjadi pada saat-saat sekarang ketika satu hari dua hari mereka itu dengan hidup yang tidak sehat ya ini baru mungkin akan kena termasuk adalah kakal-kakal dan sebagainya ini saya kira ini yang harus kita antisipasi terkait penanganan banjir di masa mendatang wali kota menekaskan saat ini sedang dipasang pompa raksasa untuk membuang air diharapkan pemasangan pompa ini segera selesai selain itu perawatan drainase juga akan dilakukan warga dihimbau untuk ikut menjaga kebersihan drainase saluran air dan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan awan igus kompas tv pekalogan dan menghindari banjir susulan karena musim hujan yang masih akan terus berlangsung warga di pemalang bekerja pakti menutup tanggul-tanggul sungai yang jebol akibat dikerus air tanggul di desa pesantren comal ini longsor sepanjang 20 meter sekitar ratusan warga desa pesantren, petarukan, kabupaten pomalang bahu-membahu bekerja bakti menambal tanggul sungai comal yang rawan jebol mereka membuat tanggul sementara dengan menggunakan 2.500 lebih karung berisi pasir sepanjang 20 meter dengan lebar 3 meter untuk memperkuat tanggul sementara warga membuat fondasi dengan menggunakan bambu terkikisnya tanggul sungai yang jebol berawal dari guyuran hujan yang terus menerus yang membuat lebit sungai naik sehingga membuat air mengikis tanah yang ada di sepanjang aliran sungai comal dan membuat tanggul nyaris jebol meski belum jebol namun air sempat mengenangi perumahan warga hingga setinggi 50 cm pada awal Januari silam sementara petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang mengaku sepanjang aliran sungai comal ada 3 titik daerah rawan jebol yaitu di desa Mojo, Limbangan, dan pesantren yang sekarang dilakukan perbaikan menambal ini bu ini dari DBB di Kabupaten Pemalang karung sudah terkirimkan sekitar 2.500 karung dan alhamdulillah ini sudah tertata namun demikian yang kami harapkan itu adalah yang permanen jadi kalau harung sifatnya sementara tapi kalau ada banjir datang kembali itu akan amblas, akan hilang kembali terbawa air yang banjir salah seorang tokoh masyarakat menjelaskan terkikisnya banteran sungai ini baru pertama kali terjadi apabila benar-benar jebol bisa mengenangi desanya dan daerah sekitar pengikisan yang lumayan parah karena ini sudah masuk ke tanah pekarangan warga yang terkikis sampai ke kalau ini sampai jebol kemana saja dampaknya ini Pak? kalau jebol ini bisa masuk kampung bisa membuat diri rumah-rumah warga dan ini bisa menghebatkan 3 desa yang mungkin bisa terkenang air Pak untuk tanggul ini apa? sering jebol apa baru kali ini? baru kali ini yang dirasa cukup lumayan parah beberapa memang sudah terjadi pengikisan-pengikisan yang tipis-tipis saja tetapi kali ini memang arus sungai Comal ini terlalu besar, terlalu deras sehingga banyak berhuburan di seputaran lokasi di sini warga berharap dengan adanya penambelan banteran sungai ini bisa bertahan tidak jebol pada saat surah hujan tinggi dan debit air naik mereka menginginkan agar pemerintah membuat tanggul permanen agar tidak terhindar dari jebolnya tanggul sungai Comal Pesodara cuaca buruk tak hanya di daratan namun juga di perairan Laut Jawa ini terbukti sejumlah kapal tongkang terdampar di pesisir pantai Laut Jawa salah satunya di Tegal cuaca buruk yang melanda perairan Laut Jawa mengakibatkan terjangan obak besar di kawasan pantai Pulau Kodok Kelurahan Minta Ragen, Kota Tegal akibat peristiwa tersebut sebuah kapal tongkang terseret ombak hingga sejauh beberapa mil dari tempat semula bersadar diduga kapal tongkang tersebut tali jangkarnya putus akibat terjangan ombak besar yang disertai badai sehingga menyeret kapal dan akhirnya terdampar di pinggir pantai Pulau Kodok beberapa warga yang penasaran menantangi lokasi untuk melihat langsung kapal raksasa tersebut salah seorang warga sekitar menuturkan ombak besar menerjang perairan di sekitar Pulau Kodok mulai terjadi pada waktu tengah malam hingga dini hari tingginya ombak diperkirakan mencapai 2 hingga 4 meter selain menyeret kapal ombak besar juga mengakibatkan pantai dipenuhi sampah belum diketahui pemilik dari kapal tongkang tersebut Yulia Dianto, Kompas TV, Tegal Ya saudara serunya wisata Lampion Imlek jangan kemana-mana nantikan informasi selengkap ya saya jika berikut ini selamat menikmati